Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promoter dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan Dengan Senapan Angin Diantara-diantara review, tes aplasinya, cek gudang Dan juga ada rekomendasi untuk Senapan Angin Dan untuk review kali ini Saya akan merekomendasi untuk 5 senapan angin terbaik Di sini ada 5 senapan angin Nanti kita review untuk spek-spek senapan angin Yang ada di sini Dan sebelum saya merekomendasi Untuk Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu Dilansahkan resikinya Dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan Semoga kalian itu lantai terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian juga Panas dengan spek-speknya Dan juga panas dengan senapan angin Kalian itu wajib tonton terus video ini Sampai habis Dan pasnya jangan lupa di subscribe Oke kita mulai saja Untuk merekomendasi untuk 5 senapan angin ini Kita akan bahas Ulas tentang spek-spek senapan angin Kita bahas sedikit-sedikit saja Kita bahas dari bagian depannya saja Untuk senapan angin Predator Sultan dulu Kita bahas dari larasnya Untuk larasnya Menggunakan laras Biasa simples Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Untuk alurnya 12 cm Odenya 14 cm Untuk di ujungnya laras Ada bagian penutup laras Ada di sebelah sana Itu namanya bagian penutup laras Dan itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu Ganti menggunakan peredam Intinya Kalau kalian suka yang sepsi Itu kan sepsi banget Gantinya menggunakan peredam Untuk di bagian bawahnya Laras di bagian sini Ada bagian tabung Tabungnya menggunakan Tabung V6 500 cm Untuk di antara laras dengan tabung Sudah dilengkapi Dengan satu tinjen laras Ada di ujungnya tabung sini Yang fungsinya sebagai Memperkuat antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisian anginnya Ada di sebelah jenis Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini kupel Mempomanya Menggunakan pompa PJP Dan untuk kalian Kalau ingin melihat kapasitas anginnya Pasti ada di manometernya Untuk kapasitas anginnya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Untuk bagian chamber Chambernya Menggunakan chamber Dural seri 7 Full CNC Di sini sudah menggunakan Full CNC Bukan semi CNC lagi Untuk dasarnya Berpati sudah dilengkapi Dengan limonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian tengah sini Ada bagian pengisian Yang perlu Untuk pengisiannya Ada dua pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada single suitnya Untuk bagian tarikan Tarikannya itu ada Di sebelah jenis Yang berdini Untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan steleford Bukan menggunakan Tarikan galet Tapi di sini sudah menggunakan Tarikan steleford Sehingga itu lebih eneng banget Dan pastinya ringan banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan untuk dibawahnya Di sini itu ada bagian Trigger Triggernya ini sudah Menggunakan Trigger Max Bukan menggunakan Rebekasi Tapi di sini sudah Menggunakan Trigger Max Untuk dasarnya Trigger pastinya Sudah dilengkapi Dengan safe trigger Atau pengaman picunya Yang khususnya Sebagai pengaman Untuk senapan angin Ini gitu Untuk bagian Belakangnya Yang berdiri itu Ada bagian Stand power Ada bagian Stand power Stand power Stand powernya Ada di dalamnya sini Karena ini bisa dilipat Dan kalian bisa lihat Untuk stand powernya Ada di dalamnya sini Untuk stand powernya itu Bisa kalian putar ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Itu untuk membesar Dan small game Itu untuk buruan Betil Untuk bagian popor Popornya juga Menggunakan popor Maju mundur Untuk di belakangnya Popor Sudah dilengkapi Dengan sandaran bau Yang terbuat dari Pernyata Sehingga lebih nyaman Dan pastinya Ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersandar Di bau kalian Untuk di bank sini Juga ada bagian Hinggrip Atau pegangannya Untuk hinggripnya Ini sudah menggunakan Hinggrip ori juga Gitu ya Oke Tadi untuk spek-spek Senapan angin Yang predator Sultana Kita bahas Senapan angin Yang kedua yaitu Senapan angin Predator extreme Untuk predator extreme Ini Rasanya ini Menggunakan Laras polimek Yang pastinya Sudah dilengkapi Dengan serambut juga Mempunyai OD 22 Untuk panjangnya Panjang rasanya 60 cm Alunya 12 OD 14 Untuk di ujianya Laras Pastinya ada bagian Penuntur laras Itu sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu Ganti menggunakan Predam Intinya Kalau kalian Fensap Nyatu Gantinya Menggunakan Predam Gitu Kalau kalian Tidak suka Yang bersiklusik Dipakain Predam Saja Agar Senyap Gitu Untuk bagian Tabung Tabungnya Juga sama Menggunakan Tabung Venom 500 cc Untuk Di antara Rasanya Tabung Sudah dilengkapi Dengan 1 cincin Laras Yang punya Sebagai Memperkuat Antara Ras dan Tabung Sehingga Tidak mudah Goyang Saat kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan awan Banget Kalau sudah Dilengkapi Dengan Cincin Laras Tidak Akan Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Dan Kalau kalian Gunakan Untuk Berburu Pastinya Akan Tepat Sasaran Kalau sudah Ada Cincin Laras Gitu Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Juga Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Kupel Pompanya Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Bisa Dengan Kompa Kompresor Gitu Tidak Harus Pompanya Bisa Diganti Dengan Pompa Kompresor Juga Dan Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kapasitas Angin Itu Pastinya Ada Di Manometernya Untuk Manometernya Ada Dikebalikan Dari Pengisian Angin Untuk Kapasitas Angin Tepas Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienalkan Kalau Semisor Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Bukan Disi Jangan Sampai Dienalkan Intinya Agar Senapan Angin Kalian Tepas Tetap Awal Dan Cember 2 Seri 7 Full CNC Untuk Dian Cember Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Remounting Atau Penar Telescope Untuk Bagian Pengisian Purnut Ada Dua Pengisian Ada Maggaging Dan Singleshoot Bisa Disi Dengan Maggaging Bisa Dganti Dengan Single Untuk Sesuai Selara Kalian Karena Ada Dua Pengisian Yaitu Maggaging Dan Singleshoot Untuk Bagian Tarikannya Tarikannya Ada Di Sebelan Cember Untuk Tarikannya Sudah Menggunakan Tarikan Selefor Sehingga Lebih Mudah Dan Pastinya Ringan Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Di Bagian Bawah Sini Ada Bagian Trigger Ini Menggunakan Trigger Mag Untuk Dari Trigger Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Sensor Trigger Atau Pengaman Picunya Yang Punya Sebagai Pengaman Untuk Senapan Anggin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Ini Gunakan Senapan Anggin Yang Amankan Saja Dengan Memecat Pengaman Picu Atau Safe Trigger Saja Intinya Agar Aman Dan Pas Tidak Dipakai Sembarang Orang Gitu Untuk Di Bagian Sini Ada Bagian Hingrip Ini Sudah Menggunakan Hingrip Ori Untuk Bagian Setelan Power Setelan Power Ada Di Dalam Sini Ini Bisa Dilipat Untuk Bagian Setelan Power Ada Di Dalam Sini Karena Ini Bisa Dilipat Dan Kalian Bisa Melihat Untuk Setelan Power Ada Di Dalam Setelan Power Bisa Putar Kiri Untuk Semual Game Dan Kanan Big Game Untuk Membesar Seperti Baby Biawa Dan Sebagainya Juga Semual Game Burung Tupai Dan Lain Sebagainya Juga Kalau Kalian Menggunakan Setelan Power Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Besar Semual Game Menggunakan Power Maju Mundur Juga Untuk Di Belakang Power Pasti Sudah Dilengkapi Dengan Sandan Bau Yang Terbuat Dari Kata Sehingga Lebih Nyaman Dan Pas Nampur Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bau Kalian Kita Bahas Senapan Angin Yang Ketiga Kita Bahas Senapan Angin Predator Rinjeni Kita Bahas Dari Bagian Depannya Dulu Untuk Bagian Laras Ras Ini Menggunakan Laras Baja Simples Yang Sudah Dilekapi Dengan Serombong Juga Untuk Serombong Mempunyai OD 22 Untuk Panjang Laras Panjang 60 cm Alurnya 12 OD 14 Untuk Di Ujung Laras Ada Bagian Penutup Lasi Yaitu Bisa Diganti Dengan Peredam Untuk Bagian Tabung Tabung Menggunakan Tabung Venom 500 CC Untuk Di Antara Laras Yang Tabung Sudah Dilengkapi Dengan Satu Tin Laras Yang Punya Sebagai Memperkuat Antara Laras Tabung Sehingga Tidak Membagu Yang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Banget Kalau Sudah Ada Tin Laras Untuk Bagian Pengisian Angin Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Kupel Pempa Pempa PCP Dan Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kapas PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dienolkan Biar Senapan Angin Kalian Terpaksa Tetap Awas Dan Untuk Tabung Tidak Mudah Bojok Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienolkan Gitu Ya Oke Bagian Chambernya Untuk Chambernya Juga Sama Menggunakan Chamber 2 Seri 7 Full CNC Untuk Dilebihkan Chamber Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Remounting Atau Penalus Telescope Untuk Bagian Pengisian Pura Untuk Pengisian Itu Ada Dengan Chamber Untuk Pengisian Ada 2 Pengisian Sama Ada Magazine Dan Ada Single Dan Kalau Kalian Isi Sesuai Dengan Selera Kalian Bisa Isi Dengan Magazine Bisa Diganti Dengan Single So Untuk Bagian Tarikan Tarikan Ini Sudah Sehingga Lebih Mudah Banget Dan Pas Enteng Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Dan Untuk Bagian Trigger 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 Menggunakan Trigger Ya Karena Senapan Angin Ada 2 Trigger 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 Mag Tapi Senapan Angin Sudah Menggunakan Trigger Mag Untuk Di Bagian Sini Ada Bagian Hang Grip Pegang Untuk Pegang Menggunakan Hang Grip Or Untuk Bagian Stand Power Senapan Power Ada Di Dalam Popernya Sini Untuk Setelan Power Itu Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Semual Game Dan Kanan Big Game Untuk Bagian Popor Popernya Menggunakan Popper Maju Mundur Bagian Belakannya Popernya Sandaran Bau Yang Terbuat Dari Kalian Tementar Sehingga Lebih Jaman Dan Pas Empur Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bau Kalian Untuk Spek Spek Senapan Angin Predator Kita Bahas Senapan Angin Yang Ke Empat Senapan Angin Predator Malabar Kita Bahas Dari Bagian Laras Dulu Untuk Laras Menggunakan Laras Base Simple Yang Sudah Dilengkapi Dengan Seram Untuk Panjang Laras Panjang 50 cm 12 14 Untuk Di Bagian Ujung Laras Ada Bagian Peruntup Lasi Sebagai Variasi Tapi Bisa Juga Kalian Ganti Menggunakan Predem Intinya Kalau Kalian Ganti Ganti Gantinya Menggunakan Predem Gitu Kalau Tidak Besik Bisa Agar Senyak Untuk Bagian Tabung Tabung Ini Menggunakan Tabung GSM Yang Atas Tadi Menggunakan Tabung Veram Kalau Isi Angin Predator Malabar Ini Menggunakan Tabung GSM Untuk Bagian Pengisian Angin Untuk Bagian Pengisian Angin Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sana Untuk Pengisian Sudah Menggunakan Mini Kopern Pompanya Juga Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kalian Bisa Pompanya Dengan Kompa Pompanya Tidak Harus Pompa PCP Tapi Bisa Diganti Dengan Kompa Pompanya Untuk Bagian Manumet Untuk Manumet Ada Di Bawah Senapan Sini Kalau Yang Tadi Ada Di Ujunya Sana Kalau Ini Ada Di Bagian Bawah Untuk Kapasitas Angin Itu Pastinya Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Di Inolkan Setahat Aja Untuk Bagian Chamber Chamber Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi CNC Untuk Di Atas Pemper Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Penaruh Teleskop Untuk Bagian Pengisian Pemper Ada Dua Pengisian Yaitu Ada Bagajin Dan Single Untuk Bagian Tarikan Tarikannya Juga Menggunakan Tarikan Z-lever Bukan Tarikan Grendel Disini Sudah Menggunakan Tarikan Z-lever Semua Sehingga Lebih Enek Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Untuk Bagian Sampol Ada Di Bagian Sini Kalau Yang Atas Tadi Ada Di Dalam Ini Ada Di Belak Untuk Sampol Bisa Kali Pertarik Kiri Untuk Small Game Dan Juga Kekanan Big Game Untuk Bum Bum Small Untuk Buruan Kecil Jangan Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Untuk Bagian Pop Pop Ini Menggunakan Pop Maju Mulu Dan Bisa Dilipat Untuk Bagian Belakang Pop Bagian Sand Bahu Yang Terbual Dari Kalian Menta Sehingga Penyaman Dan Empu Banget Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bahu Kalian Kita Bahas Ke Senapan Angin Yang Terakhir Disini Ada Senapan Angin Efek Mahameru Untuk Efek Mahameru Rasnya Ini Menggunakan Laras Baju Simples Untuk Panjang Rasnya Panjang 60 cm Alurnya Alur 12 OD 14 Untuk Dujunya Laras Ada Bagian Penutup Laja Sebagai Variasi Tapi Bisa Juga Kalian Ganti Menggunakan 500 cc Untuk Di Antara Rasnya Tafung Sudah Dilengkapi Dengan Satu Cincin Las Yang Memperkuat Antara Rasnya Tafung Sehingga Tidak Memperkuat Seat Kalian Menggunakan Untuk Berburu Intinya Akan Aman Banget Kalau Sudah Ada Cincin Lask Untuk Bagian Pengisen Angin Sudah Menggunakan Mini Kumpul Pompanya Menggunakan Pompa PCP Tapi Kalau Kalian Tidak Memiliki Pompa PCP Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dienalkan Intinya Agar Senapan Angin Kalian Pasti Tidak Mudah Rusak Tidak Mudah Bojol Juga Setara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dienalkan Untuk Bagian Chamber Menggunakan Chamber Dual Seri 7 Full CNC Untuk Diatan Chamber Pasti Sudah Dilengkapi Dengan Limiting Atau Penaruh Teleskop Untuk Bagian Pengisian Perlu Ada Pengisian Untuk Pengisian Ada Dua Pengisian Yaitu Ada Mageling Dan Singles Untuk Bagian Tarikan Menggunakan Tarikan Selevel Untuk Di Belakang Ada Bagian Stand Pohon Ini Bisa Kali Putar Kekiri Untuk Small Game Dan Kanan Untuk Bagian Trigger Trigger Menggunakan Trigger Max Bukan Menggunakan Trigger Kasih Tapi Disini Menggunakan Trigger Max Untuk Di Trigger Pasti Sudah Dilengkapi Dengan Safe Trigger Atau Pengaman Picu Yang Punya Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Intinya Kalau Sudah Lagi Gunakan Senapan Angin Yang Amankan Saja Dengan Pengaman Picu Atau Safe Trigger Saja Agar Aman Dan Tidak Dipakai Sembarang Orang Untuk Senapan Angin Kita Bahas Ke Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Kasih Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Manis Sehingga Lebih Awas Dan Pastinya Tidak Mudah Patah Untuk Popor Ini Menggunakan Popor Putih Ada Setelan PP Yang Bisa Dinaik Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Di Belakang Popor Ada Dan Bahu Yang Terbuat Dari Kalian Tidak Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Berjain Di Bahu Kalian Gitu Kita Sudah Bahas Spek 5 Senapan Angin Sekarang Kita Bahas Untuk Harga Senapan Angin Ini Untuk Senapan Angin Predator Hargan Cuma 5 Juta Saja Dan Masuk Fru Angkir Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilayah Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Dan Untuk Kalian Kalau Pembeli Senapan Angin Kalian Sudah Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Yaitu Ada Tas Talisan Dan Gantungan Pluruh Pluruh Terus Menganjin Pedam Dan Juga Ada STKS Dan Pastinya Sudah Mendapatkan 7 Bonus Kelengkapan Dan Tambahan Kelengkapan Satu Lagi Ada Telenya Disini Ada 8 Bonus Kelengkapan Banyak Untuk Kelengkapannya Untuk Senapan Angin Yang kedua Senapan Angin Juga Di seluruh Indonesia Kecuali TGW Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Dan Juga Ada 7 Bonus Kelengkapannya Juga Ada Tas Talisan Galungan Pluruh 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 Semagajin Pedam Dan Juga Ada STKS Juga Tapi Tidak Ada Bonus Telenya Hanya Gratis Angkir Untuk Senapan Angin Yang kedua Senapan Angin Predator Rinjani Senapan Angin Predator Rinjani Harganya 4.600.000 Sudah Dimasuk Free Angkir Dan Sudah Mendapatkan Bonus Bonus Ada 7 Bonus Dan Ada Bonus Terlain Berarti Ada 8 Bonus Kelengkapannya Untuk Senapan Angin Yang keempat Senapan Angin Predator Malabar Harganya 4.500.000 Saja Sudah Dimasuk Free Angkir Di seluruh Indonesia Kecuali Tiga Wilah Juga Untuk Bonus Bonus Sama Ada Tas Talisan Gantungan Pluruh Pluruh Tas Sama Gajin Pendam Dan Juga Ada TKC Dan Juga Ada Telenya Untuk Senapan Angin Efek Mahamer Harganya Cuma 4.200.000 Saja Sudah Masuk Peranggir Sudah Kecuali Tiga W Dan Ada 7 Bonus Dan Telenya Juga Bonus Banyak Cepat Jangan Sampai Kehabisan Untuk Senapan Angin Kalau Minat Senapan Angin Wajib Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawain Saja Kalau Tidak Dibawain Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Cara Pembayarannya Ada Dua Cara Ada CRCOD Dan Juga Ada Celana Transfer Atau Bayar Di Tempat Untuk COD Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100.000 Saja Untuk Tanda Jadi Dikas Seriusan Anda Untuk Tidak Terus Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Link Deskripsi Oke Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketinggalan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Deja Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah